bismillahirrahmanirrahim baik selamat datang selamat berjumpa kembali pada mata kuliah mikrobiologi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang nutrisi media dan pertumbuhan mikroba ini bagian-bagian yang akan kita bahas yaitu apa saja kebutuhan mikroba kemudian media untuk kultur mikroba kemudian nanti akan kita lihat pertumbuhan kultur mikroba atau pertumbuhan mikroba di dalam kultur ada juga ada pengukuran pertumbuhan mikroba kita mulai dari kebutuhan mikroba itu apa saja ada dua kelompok besar kebutuhan mikroba yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan kimia yang fisik diantaranya adalah suhu pH dan tekanan osmotik yang tepat atau yang sesuai kemudian juga kebutuhan kimia sering kita sebut dengan nutrien atau nutrisi terdiri atas karbon nitrogen sulfur fosfor trace element oksigen dan faktor pertumbuhan organik ini kita lihat satu persatu dari mulai kebutuhan fisik yang pertama yaitu suhu atau temperatur suhu ini bekerja mempengaruhi kinerja enzim jadi kalau pembahasan kita sebelumnya enzim itu dipengaruhi oleh suhu nah karena metabolisme pelaksana metabolisme adalah enzim maka suhu juga sangat menentukan pertumbuhan kecepatan pertumbuhan mikroba. Kebanyakan mikroba tumbuh pada suhu ruang tumbuh optimum pada suhu ruang meskipun ada juga yang tumbuh pada suhu ekstrim. Suhu pertumbuhan mikroba terdiri atas suhu minimum yaitu suhu yang paling kecil bisa mikroba tersebut tumbuh kemudian yang kedua suhu optimum atau suhu di mana mikroba dapat tumbuh paling cepat dan suhu maksimum yaitu batas atas suhu paling panas mikroba masih bisa tumbuh jadi ini ada suhu minimum optimum dan maksimum kurva ini adalah kurva kecepatan pertumbuhan jadi kalau yang di puncak ini kecepatan pertumbuhannya paling tinggi ya. Sementara yang paling bawah di minimum dan maksimum itu kecepatan paling rendah karena ada pada batas bawah dan batas atas. Nah sementara berdasarkan kesukaannya terhadap suhu yang berbeda mikroba dikelompokkan menjadi beberapa kelompok utama seperti psikrofil yaitu mikroba yang menyukai suhu rendah disini contohnya dia optimum pada suhu 4 derajat celcius contohnya polaromonas facuolata lalu ada mesofil nah ini mikroba yang pada umumnya kita temui ya contohnya escherisiacoli itu optimum pada suhu 39 derajat celcius kita lihat ada suhu minimumnya sekitaran 10 derajat celcius dan suhu maksimumnya di bawah 50 derajat celcius di luar itu escherisiacoli tidak akan tumbuh. Nah psikrofil juga begitu di atas 10 derajat sedikit sekali kemungkinannya untuk tumbuh selanjutnya ada termofil. Termo berarti panas, fil artinya suka mikroba yang menyukai suhu tinggi contohnya disini geobacillus thearothermophilus dia optimum pada suhu 60 derajat celcius suhu minimumnya saja di atas suhu ruang ya 40 derajat dan suhu maksimumnya masih sebelum titik didis 70 derajat nah ada yang lebih ekstrim yaitu hyperthermophil disini ada dua contoh hyperthermophil termococcus seller disini optimumnya pada suhu 88 derajat celcius pada suhu titik didis 100 mendekati titik didis dia berada pada matas maksimumnya. Kita lihat suhu minimumnya pun mendekati 70 jadi antara 60 dengan 70 disini baru dia bisa tumbuh. Berarti pada suhu ruang bakteri ini tidak bisa tumbuh. Biasanya tinggal di sumber-sumber air panas ya. Demikian juga pada pirolobus fumari ini hyperthermophil juga suhu optimumnya pada 106 derajat celcius. Jadi ini kelompok-kelompok mikroba berdasarkan perbedaan suhu optimum hidupnya. Selanjutnya adalah faktor pH atau derajat keasaman. Disini pH ini mempengaruhi stabilitas membran sel dan aktivitas enzim. Jadi sama seperti enzim yang dipengaruhi oleh pH juga dapat menyebabkan denaturasi enzim. Nah pH selain itu pH juga dapat merusak stabilitas membran sel. Disini berdasarkan pH-nya mikroba dikelompokkan ada yang asidofil, neutrofil, dan alkalifil. Seperti namanya asidofil dia memiliki pH optimum lebih asam di bawah 7 derajat celcius. Disini ada contohnya Rodofila, acidityobacillus, dan pikrofilus ini asidofil. pH-nya di bawah 5,5, bahkan ada yang pH 1. Nah kemudian yang netrofil disini contohnya eserusiakoli, dia optimum pada pH 7. Sementara yang alkalifil disini contohnya chloroflexus, basilus, firmus, dan nanonatronobacterium. Disini kita lihat pH optimumnya pada kisaran di atas 7 ya karena basah. Nah ini contoh-contoh lingkungan yang memiliki pH sesuai dengan tempat hidupnya. Jadi misalnya pH rendah disini ada tanah vulkanik, jus lemon, cuka, dan seterusnya. Kemudian untuk yang netral disini ada jagung, air, kemudian air laut. Nah sementara yang alkalin atau basah disini ada sampai ke sabun ya. Kemudian pada larutan jenuh lime ya disini. Jadi ini contoh tempat tinggalnya, pengaruh pH. Selanjutnya tekanan osmotik disini. Tekanan osmotik biasanya disebabkan oleh zat terlarut di air. Jadi tekanan osmotik yang tinggi atau zat terlarut tinggi dapat menarik air keluar dari sel. Sehingga menyebabkan plasmolysis. Makanya tekanan osmotik antara di luar sel dan di dalam sel itu harus sama. Supaya isotonik. Kalau isotonik dia normal hidupnya mikroba itu. Sementara kalau osmotik tinggi atau lingkungan lebih tinggi daripada dalam sel, kita sebut dengan hypertonik, itu air dari dalam sel akan tertarik keluar. Sehingga sel dapat mengalami plasmolysis. Ini untuk sel-sel mikroba pada umumnya. Namun berdasarkan kesukaannya terhadap tekanan osmotik, mikroba juga dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Seperti halofil menyukai kadar garam tinggi. Di sini contohnya alivibrio fishery optimal pada potensial air yang kecil. Di sini bisa dilihat. Kemudian ada ekstrim halofil. Ini untuk kadar garamnya lebih tinggi, menyukai kadar garam yang lebih tinggi. Di sini dapat dilihat contohnya halobacterium salinarum. Kemudian halotoleran. Di sini contohnya Staphylococcus aureus yang sering ada pada tubuh kita. Dia sebetulnya optimum pada kadar garam yang relatif rendah. Namun masih bisa mentolerir kadar garam yang agak tinggi. Atau tekanan osmotik yang agak tinggi. Dan ada non-halofil. Contohnya S. erysiakoli ini sama sekali tidak tahan terhadap tekanan osmotik tinggi atau kadar garam tinggi. Dan ada lagi sirofil yaitu mikroba yang mampu tumbuh pada lingkungan yang kering. Ekstrim kering. Sementara untuk kebutuhan kimia yang sering kita sebut nutrien ini semacam. Nutrien itu adalah nutrisi bahan kimia yang dibutuhkan untuk sintesis bahan kimia yang ada di dalam sel hidup. Di antaranya adalah air, sumber karbon, nitrogen, sulfur, dan fosfor, oksigen, trace element, dan faktor pertumbuhan. Air ini kita, sebagaimana kita ketahui, tubuh makhluk hidup termasuk mikroba itu komposi terbesarnya adalah air, serta kebanyakan mikroba hidup di lingkungan air. Jadi lingkungan sekitar mikroba ini, juga air ini berfungsi sebagai pelarut nutrien, sebaik di luar sel maupun di dalam sel. Nah air ini juga berpengaruh atau menyebabkan osmotik, baik itu yang sama atau berbeda. Kemudian karbon, karbon ini merupakan tulang punggung struktural untuk makhluk hidup. Kita tahu bahwa molekul organik ini disusun atas karbon, tulang punggungnya karbon. Karbon ini dibutuhkan untuk semua senyawa organik yang menyusun hidup, sel hidup. Kemudian NSP juga merupakan unsur-unsur yang diperlukan untuk mensintesis materi seluler, seperti protein, untuk menyusun asam-asam amino diperlukan unsur-unsur ini. Kemudian juga untuk mensintesis DNA, RNA, dan ATP. Selanjutnya oksigen, ini meskipun tidak semua bisa berespirasi aerob atau bisa menggunakan oksigen untuk respirasi, namun banyak molekul seluler, makromolekul seluler yang mengandung oksigen di dalam molekulnya. Jadi unsur pembentuk molekul seluler juga, selain karbon dan seterusnya, kemudian juga terutama untuk respirasi aerob. Berdasarkan kebutuhannya oksigen, dibagi menjadi mikroba aerob dan aerob, anaerob, nanti kita bahas. Selanjutnya ada trace element, yaitu unsur yang sangat kecil, sebagian besar, penting untuk fungsi enzim tertentu. Yang kemarin kita pelajari dalam pembahasan enzim, trace element ini berfungsi sebagai kofaktor. Dan vitamin juga, sama-sama sebagai kofaktor organik atau disebut koenzim. Kita lihat, ini makronutrien, makronutrien terdiri atas CHONSP atau CONHSP, PS, ini bolak-balik saja sekitaran ini, yang jelas paling besar adalah karbon, kemudian oksigen, nitrogen, hidrogen, kemudian fosfor, sulfur, dan selenium. Untuk penyusun utama protein, lipid, polisakarida, lipopolisakarida, DNA, dan RNA, ini dibutuhkan makronutrien yang dalam jumlah cukup besar dibandingkan dengan mikronutrien. Mikronutrien ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi penting, termasuk faktor pertumbuhan ini juga dibutuhkannya dalam jumlah sedikit. Trace element ini biasanya berasal dari ion-ion mineral, di sini ada boron, kobalt, koper, di sini ada fungsinya. Contohnya, kobalt ini komponen dari vitamin B12, berperan sebagai kofaktor juga, kemudian iron atau besi, fungsinya dalam sitokrom, kemudian pada katalase, peroksidase, enzim-enzim ini, dan seterusnya. Nah, demikian juga faktor pertumbuhan yang kita sebut vitamin, ada paba, asam folat, biotin, ini kebanyakan vitamin B, berfungsi sebagai kofaktor bagi enzim-enzim pelaksana metabolisme. Jadi, kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, maka enzim-enzim itu tidak akan bisa bekerja, dan metabolisme tidak akan terlaksana. Selanjutnya, kelompok mikroba berdasarkan kebutuhan oksigennya, yang sering ditanyakan oleh kalian, apa bedanya aerob obligat, an-aerob fakultatif, dan seterusnya. Ini penjelasannya di sini. Mikroba aerob itu membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup, karena respirasinya, respirasi aerob tidak bisa, an-aerob. Di sini ya, gambarnya. Kalau ditumbuhkan pada media padat agar tegak, kisaran pertumbuhannya ada di sekitar permukaan media. Permukaan media yang bagian atas ini disebut zona oksik, dan media yang bagian bawah ini zona anoksik. Jadi, di sini ada kontak oksigen dari atas, yang bawah ini tidak ada. Untuk mikroba aerob, itu kemungkinan pertumbuhannya akan di daerah permukaan. Sementara untuk mikroba yang an-aerob obligat, itu sebetulnya dia tidak membutuhkan oksigen, dan justru akan terbunuh jika ada oksigen. Makanya pada media, pertumbuhannya cenderung berada di daerah anoksik, jauh dari daerah permukaan. Ini karena selain respirasinya juga an-aerob, fermentasi atau an-aerob, ini juga dia kalau ada oksigen tidak bisa tumbuh. Selanjutnya ada organisme fakultatif. Fakultatif ini dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Yang fakultatif ini cara hidupnya adalah dia respirasinya aero bisa, an-aerob bisa, ataupun fermentasi. Jadi contohnya syresia coli. Maka pertumbuhannya ini akan menyebar. Di permukaan juga banyak, di daerah anoksik juga ada. Selanjutnya ada mikroaerofil. Mikroaerofil ini adalah mikroba aero yang dapat menggunakan oksigen hanya dalam jumlah kecil, jumlah sedikit. Perhatikan ini pertumbuhannya di bawah sedikit, di bawah zona oksik yang optimumnya. Sini mikroaerofil. Respirasinya aero, tapi dia hanya membutuhkan tekanan oksigen rendah. Dan terakhir, an-aerob, aero toleran. Jadi dia sebetulnya respirasinya an-aerob. Tidak membutuhkan oksigen, fermentasi. Jalur untuk mendapatkan energinya melalui fermentasi. Tapi jika ada oksigen, dia tidak berbahaya. Oksigennya tidak berbahaya untuk selnya. Jadi meskipun tidak dapat menggunakannya, tapi tidak berbahaya bagi dia. Nanti pertumbuhannya akan menyebar secara merata, baik di daerah oksik maupun anoksik. Jadi ini penjelasan tentang respirasi yang dilakukan oleh mikroba dan kaitannya dengan kebutuhan oksigen. Kita lanjutkan. Ini dari penjelasan yang lain. Pengaruh oksigen pada pertumbuhan tipobakteri yang berbeda. An-aerob obligat, pertumbuhannya hanya pada saat aerob, dibutuhkan oksigen. Kemudian fakultatif an-aerob seperti ini. Kemudian an-aerob obligat, pertumbuhannya di dasar. Aero toleran an-aerob, tubuhnya menyebar. Kemudian mikro-aerofil berada di sini. Dari sumber yang berbeda. Selanjutnya ada istilah biofilm. Jadi biofilm ini istilah baru, karena mikroba ini di alam biasanya tidak dalam bentuk koloni spesies tunggal, tapi berada dalam komunitas. Berbagai macam jenis mikroba disebut dengan biofilm. Biofilm itu semacam lapisan berisi mikroba. Ini berada dalam matriks. Jadi yang menyusun, yang membuat imobilisasi atau tidak bergerak atau berkumpulnya mikroba ini adalah karena adanya molekul polisacarida yang bisa juga mengandung DNA dan protein yang kalau secara asat mata kita sebut sebagai lendir atau slime. Jadi kalau kita kamar mandinya belum disikat itu biasanya ada lapisan lendir. Nah ini adalah biofilm yang isinya adalah berbagai jenis mikroba. Seperti ini. Jadi perhatikan kalau misalnya makanan yang basi juga biasanya ada lapisan lendir di atasnya. Ini juga merupakan biofilm. Di dalamnya ada beberapa jenis mikroba seperti ini berkumpul. Nah penyebarannya melalui kumpulan-kumpulan yang tersebar melalui aliran air. Itu ya biofilm biasanya di lingkungan air. Kita lanjutkan dengan media kultur mikroba. Jadi untuk menumbuhkan mikroba di laboratorium kita memerlukan media. Jadi kita untuk menumbuhkan mikroba itu harus menyediakan kebutuhannya. Baik kebutuhan kimia berupa nutrisi, nutrien, begitu juga kebutuhan fisik, suhu, pH, dan sebagainya. Dan oksigennya menyesuaikan dengan jenis mikroba yang akan ditumbuhkan. Jadi media kultur adalah bahan nutrisi yang disiapkan untuk pertumbuhan mikroba di laboratorium yang menyuplai kebutuhan nutrisi mikroorganisme dan juga kebutuhan fisiknya. Berdasarkan komposisinya, media kultur ini dibedakan menjadi defined dan kompleks. Media defined adalah media yang bahan kimianya telah ditentukan, jumlahnya atau komposisinya. Sementara media kompleks adalah media yang secara kimiawi tidak diketahui secara pasti komposisi kimianya. Kemudian ada juga media khusus yang disebut reducing media. Itu media yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba anaerob seperti ini. Jadi karena anaerob obligate itu tidak boleh bersentuhan dengan oksigen, maka untuk menumbuhkannya perlu dihilangkan dulu oksigennya. Seperti ini disebut media reducing media. Dan cara menanam inokulasi dan sebagainya juga khusus. Tidak boleh ada terbawa oksigen. Nah media ini ada banyak macamnya ya. Di kelompokan berdasarkan tiga. Media selektif, media diferensial, dan media in reach atau media diperkaya. Media selektif itu mengandung media yang mengandung senyawa penghambat. Yang menghambat pertumbuhan organisme yang tidak diinginkan. Bisa berupa zat warna, bisa berupa antibiotik. Kementara untuk media diferensial, ini mengandung senyawa indikator yang mendeteksi produk metabolisme tertentu. Jadi misalnya mikroba yang memetabolisir laktosa, menghasilkan asam laktat, Di situ ada nanti pendeteksi asam laktatnya dengan mengandung pewarnaan misalnya. Dan media kultur diperkaya, yaitu media kompleks yang diberi tambahan nutrisi yang berasal dari bahan alam diperkaya. Contohnya misalnya agar darah. Jadi media yang ditambahkan dengan darah domba misalnya. Nah, sementara berdasarkan bentuknya, media dapat berupa media padat, yang sering kita lihat di cawan petri, dan media cair, serta media semi padat. Nah, ini. Contoh media define. Di sini media define ini komposisi kimianya sudah ditentukan. Nah, biasanya warnanya juga lebih cenderung bening. Dibandingkan media kompleks. Di sini lebih berwarna, karena berasal dari bahan natural atau bahan alam yang komposisi kimianya seperti ini. Ini komposisi kimia pastinya tidak diketahui. Hanya secara garis besar saja. Misalnya mengandung pepton itu mengandung asam-asam amino atau polipeptida pendek. Ini media define. Ini media kompleks. Atau sering disebut juga media undefined. Nah, media kompleks yang sering digunakan di laboratorium adalah media nutrien agar. Di sini contohnya media nutrien agar, kemasannya seperti ini, kalau sudah dituang di cawan, dan untuk menumbuhkan mikroba seperti ini, mikroba yang berbeda. Nah, komposisi nutrien agar, ada pepton, ada beef extract, ada garam, sodium klorid, kemudian ada agar dan air. Nah, agar ini sebagai pemadat. Selanjutnya ada media selektif, media diferensial, dan media diperkaya. Ini misalnya media selektif, media yang mengandung penghambat untuk mikroba yang lain, hanya beri sokongan atau dukungan mikroba yang diinginkan. Sementara media diferensial, itu media yang diberikan indikator, misalnya ini. Untuk Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus aureus dibedakan karena mengandung indikator. Indikator untuk membedakan Staphylococcus aureus dan epidermidis. Jadi dia, di sini contohnya adalah Manitou Salt Agar, MSA, kita gunakan juga di lab. Nah, untuk Staphylococcus epidermidis, dia tidak memetabolisir Manitol, sehingga tidak terbentuk asam. Nah, sementara Staphylococcus aureus ini terbentuk asam, sehingga dia berwarna kuning, mengubah media yang tadinya merah menjadi kuning. Ini namanya media diferensial. Nah, sementara media enriched itu diperkaya dengan darah, contohnya di sini ya, karena ada beberapa mikroba yang akan tumbuh subur jika diberi media, dalam medianya ditambahkan darah. Kemudian berdasarkan bentuknya, media padat, contohnya ini media padat, bisa dalam bentuk agar cawan, cawan agar, atau agar cawan, kemudian agar tegak, ini media dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dibiarkan membeku, nanti di inokulasikannya dengan jarum inokulasi, masuk ke sini. Kemudian ada juga agar miring. Nah, agar miring ini untuk digores, di atasnya memperluas permukaan agar. Agar miring. Nah, untuk media cair di sini, contohnya nutrien broth, broth itu kaldu, di sini medianya komposisi nutrisinya mungkin hampir sama dengan misalnya nutrien agar dengan nutrien broth, hanya tidak diberikan pemadat. Sementara media semisolid, contohnya di sini, diberikan sedikit agar pemadat, tidak sampai padat, ini fungsinya untuk mendeteksi motilitas bakteri. Nah, ini contoh bakteri yang ditumbuhkan pada media padat, dapat dilihat koloni. Nah, satu koloni ini, satu lingkaran ini, mewakili satu mikroba ketika di inokulasi. Karena pertumbuhannya yang eksponensial, dia membentuk koloni seperti ini. Nanti kita bahas berikutnya ya. Nah, ini. Metode kultur mikroba, kita kenalan dulu dengan koloni. Jadi, kalau kita mengkultur mikroba di media agar itu, akan kita hasilkan koloni-koloni mikroba seperti ini, seperti tadi. Jadi, satu lingkaran ini dihitung satu koloni. Nah, cara penanaman mengkultur mikroba, mengisolasi mikroba itu dengan straight plate, atau agar gores. Nah, ini cara melakukan agar gores. Ini sumbernya, kemudian digoreskan di agar. Seperti ini. Kemudian nanti hasil pertumbuhannya akan seperti ini. Nah, ini cara melakukan kultur mikroba. Cara mengisolasi mikroba secara aseptik. Jadi, bekerja secara aseptik itu tidak boleh jauh dari api, api bunsen. Nah, bisa juga untuk mikroba-mikroba yang berbahaya, ini harus menggunakan metode dan alat-alat teknik yang lebih canggih. Disebut dengan BSL, Bio Safety Level 1-4. Nah, untuk mikroba yang sangat berbahaya, seperti yang sekarang mungkin sedang mempelajari virus. Ini memerlukan teknik dan peralatan Bio Safety Level 4. Bagaimana mikroba ini kalau mau diawetkan? Nah, ada bisa, kalau pada umumnya dimasukin kulkas cukup. Bisa juga dibekukan, di-freezing, atau juga freeze-drying, dibekukan dalam keadaan kering. Nah, pertumbuhan kultur mikroba ini, mikroba ini tumbuh karena membelah. Disebut dengan division, pembelahan binar, binarivision. Nah, sini ada animasinya, caranya itu membelah pertama replikasi DNA-nya dulu, kromosomnya terbagi dua, kemudian selnya mengalami invaginasi, kemudian terbentuk dinding sel, dan terpisah. Seperti ini, pembelahan bakteri ini mengakibatkan penambahan jumlah sel. Jadi, untuk pertumbuhan mikroba khusus, terutama bakteri, pertumbuhan itu bukan berarti penambahan ukuran, tetapi penambahan jumlah sel. Nah, pembelahan sel ini menyebabkan pertumbuhan sel dalam bentuk populasi. Nah, dalam pertumbuhan dari produk mikroba, ada istilah waktu generasi. Waktu generasi atau doubling time, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu sel membelah. Jadi, dari satu, kemudian membelah menjadi dua, lalu nanti masing-masing membelah lagi, itu disebut waktu generasi. Nah, kebanyakan bakteri itu waktu generasinya sekitar satu jam sampai tiga jam. Namun, ada waktu generasi yang saya cepat. Contohnya, Esterisi E. coli itu waktu generasinya sangat cepat, yaitu 20 menit. Ada juga yang lambat, sangat lambat. Contohnya, mikrobakterium tuberculosis itu sekali membelah dibutuhkan waktu 24 jam. Nah, waktu generasi itu kalau 20 menit, contohnya pada E. coli, satu generasi itu misalnya dari satu, dalam 20 generasi akan dihasilkan 1 juta sel, sekitar 7 jam. Dalam 30 generasi akan dihasilkan 1 miliar sel. Dan dalam 72 generasi atau 24 jam dihasilkan 1 x 10 pangat 21 sel. Ini jumlah yang sangat besar apabila nutrisi dan kebutuhan mikroba terpenuhi. Untungnya, pertumbuhan mikroba ini dibatasi. Jadi, tidak selamanya terus tumbuh. Nah, ini pertumbuhan reproduksi mikroba kan eksponensial ya. Terus, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 dan seterusnya. 5 kali saja jadi 3, 2. 10 kali jadi 1.000. Tadi ya, 17 kali jadi 131. 20 kali jadi 1 juta. Bayangkan dalam 24 jam E. coli sudah dalam jumlah yang sangat banyak. seperti ini ya, disebut dengan representasi logaritmik populasi. Jadi, jumlahnya seperti ini. Nah, untungnya ada faktor-faktor yang membatasi reproduksi atau pertumbuhan mikroba. Seperti keterbatasan makanan, air, ya, nutrisi. Kemudian ruang, keterbatasan ruang, akumulasi sampah metabolik yang bisa menghambat pertumbuhan, kekurangan oksigen, perubahan pH, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, karena keterbatasan ini, maka pertumbuhan mikroba dapat dihasilkan kurva. Jadi, dapat membentuk kurva. Nah, kurva ini membentuk fase-fase yang berbeda pada pertumbuhan mikroba. Jadi, kurva pertumbuhan mikroba ini merupakan kurva standar bagi pertumbuhan bakteri. Ada empat fase yang dapat dibedakan pada kurva pertumbuhan bakteri. Yang pertama yaitu fase lag, di mana bakteri ini baru diperkenalkan ke dalam media baru dan sedang adaptasi. Sedang check out lingkungannya, selnya aktif secara metabolik, namun pembelahan selnya relatif lebih lambat. Jadi, ini fase lag, fase adaptasi. Kemudian selanjutnya adalah fase log. Oh, ternyata lingkungan ini sangat mendukung. Jadi, pertumbuhan selnya sangat cepat, rapid. sehingga membentuk eksponensial tadi itu, yang kali dua, populasi itu mengganda setiap generasi. Nah, pada saat fase log ini, mikroba sensitif terhadap antibiotik ataupun antimikrobial lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah fase stasioneri, atau fase tetap atau fase statis ya, di mana laju kematian sama dengan laju reproduksi. Sel-sel mulai menghadapi lingkungan, menghadapi tekanan lingkungan seperti kekurangan nutrisi, air, tidak cukup ruang, kehadiran sampah metabolik, kekurangan oksigen, perubahan pH, dan seterusnya. Dan di akhir fase stasioneri ini akan ditutup dengan fase kematian, di mana sel-sel yang mati lebih banyak daripada sel-sel yang membelah. Ini terjadi karena faktor-faktor yang membatasi reproduksi mikroba yang tadi disebutkan. Untuk mencegah adanya fase kematian, misalnya dalam sistem fermentasi, itu kan kita memerlukan produktivitas yang sangat tinggi. Itu perlu supaya mempertahankan fase log, itu bisa dilakukan dengan kemostat. Untuk mempertahankan pertumbuhan eksponensial, jadi faktor-faktor pertumbuhan yang membatasi itu dikurangi atau dihilangkan. Jadi mediumnya, nutrisinya ditambah, oksigennya juga disediakan, kemudian ruangnya, sebagian dipanen, dan seterusnya. Jadi ini kemostat atau kultur kontinu ini untuk mempertahankan fase pertumbuhan eksponensial, sehingga tidak menuju fase lag dan fase kematian. Selanjutnya, untuk mengukur pertumbuhan mikroba atau menentukan jumlah mikroba itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung itu bisa disebut dengan viable count atau disebut juga plate count. Biasanya satuannya CFU, Colony Forming Unit. Kemudian, dengan metode pore plate atau spread plate juga bisa dilakukan dengan serial dilution atau pengenceran secara berseri. Bisa juga dilakukan dengan filtrasi, kemudian penghitungan mikroskopik langsung dengan alat yang namanya Petrof House Cell Chamber dan juga dengan metode MPN yang seperti kita lakukan di praktikum. Nah, yang secara tidak langsung bisa dengan turbiditas, aktivitas metabolik ataupun bulat kering. Nah, ini cara melakukan viable plate count. Jadi, mikrobanya bisa dengan spread plate jadi ini ada media agar padat kemudian mikrobanya dimasukkan 0,1 mili lalu disebarkan makanya namanya spread plate agar sebar. Mikrobanya setelah diinoplasi disebarkan lalu diinkubasi maka akan ada pertumbuhan koloni mikroba pada permukaan agar. Nah, untuk pore plate ini berbeda. Yang pertama adalah dimasukkan sampelnya dulu baru kemudian dituangkan media yang masih cair lalu diinkubasi. Nah, nanti kemungkinan pertumbuhannya itu ada yang di bawah agarnya ada juga yang di atas. Ini cara melakukan spread plate dan pore plate untuk menghitung jumlah sel yang hidup. Bisa juga kalau jumlah mikrobanya terlalu banyak dilakukan pengenceran. Jadi, kalau ini diperkirakan jumlahnya terlalu banyak maka dilakukan pengenceran. diambil satu mili dari sampel dimasukkan ke dalam sembilan mili aquades kemudian ambil lagi satu mili dimasukkan lagi ke dalam sembilan mili sampai berapa kali nanti diharapkan kalau dari pertama ini jumlah mikrobanya terlalu banyak seperti ini jumlah koloninya tidak bisa dihitung maka dengan pengenceran diharapkan akan ada yang bisa dihitung seperti ini. Makanya satuannya ini koloni forming unit ini nanti diajarkan cara menghitungnya di praktikum sebetulnya. Selanjutnya ada most probable number ini yang metode kita gunakan untuk menghitung mikroba indikator dalam sampel air minum dengan pengenceran dan dimasukkan ke dalam media laktosa broth di inokulasi nanti dilihat berapa mikroba yang memberikan hasil positif kemudian hasil pengamatannya dibandingkan dengan angka MPN angka MPN ini memberikan angka berapa jumlah perkiraan mikroba yang ada pada sampel terutama mikroba koliform mikroba indikator air nah ini yang penghitungan langsung melalui filtrasi atau dan chamber tadi petrof hauser chamber jadi mikrobanya ini semacam objek kelas tapi objek kelasnya ada kotak-kotak di dalamnya seperti ini sehingga kalau ada mikroba ini bisa dihitung satu kotak berapa dan dikalikan jumlah kotaknya jadi ini dihitung seperti kita membuat transek di dalam mikroskop kalau ini menggunakan filtrasi jadi filternya filter kertasnya disaring sampel disaring menggunakan filter kertas kemudian filternya ditempelkan di medium agar dan di inokulasi atau di inkubasi sil pertumbuhannya seperti ini akan terlihat berapa jumlah mikroba yang tumbuh selanjutnya yang metode tidak langsung ini ada turbiditas jadi yang keruh dan yang bening dibandingkan yang keruh ini berarti lebih banyak mikroba jadi menggunakan pemantulan atau pembelokan cahaya kemudian ada aktivitas metabolik semakin tinggi aktivitas metaboliknya maka diperkirakan jumlah mikrobanya juga semakin banyak bisa juga pengukuran mikroba ini menggunakan metode yang mengukur secara langsung baik itu langsung ataupun tidak langsung nah ini dengan berat kering jadi mikrobanya disaring di kertas kemudian kertasnya dikeringkan ditimbang antara sebelum dan sesudah dikeringkan itu beratnya bisa diperkirakan nah sampai disini untuk pembahasan mengenai pertumbuhan mikroba dan media pertumbuhan mikroba sampai jumpa pada pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan dengan diskusi Assalamualaikum terima kasih